Pengacara Fahim Mawardi sebut sudah tersangka, polisi membantah. Hari ini kita mencoba bertemu, dan untuk kalian juga tidak ada di tempat, jadi kita belum bisa berkomunikasi, jadi kita akan berkomunikasi dengan teman-teman di BBA terkait dengan dasar apa penetapannya. Terima kasih. Andi Ceputra, penasihat hukum FM, membenarkan adanya surat penetapan tersangka terhadap kliennya dari Polres Jember. Di sisi lain, saat dikonfirmasi, kasat restim Polres Jember AKP Dika Hadian Widya Wiratama membantah adanya penetapan tersangka, menurut dia, kabar itu belum jelas karena bukan bersumber dari pihak kepolisian. Belum ada rilis, sebaiknya menunggu keterangan resmi, jangan berspekulasi, sanggahnya. Dika meminta publik agar lebih teliti lagi menerima informasi yang beredar serta tidak menyimpulkan sepihak, sebab pihaknya tengah berkonsentrasi mengusut dugaan kasus tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.